hai oke teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya Agus Selvia kali ini kita akan bahas sesuai topik yang kemarin ya kemarin kan kita udah bahas betina yang bertelur yang anggrem tapi enggak kunjung isi enggak kunjung netos nah sekarang kita bahas video selanjutnya yang tentang kenari sudah berjodoh sudah berkawin sudah bunderin sarang tapi enggak nelur-nelur Nah itu kita akan bahas itu siapa sih yang enggak seneng ketika burung kesayangannya belum peliharaannya yang kita pelihara kita rawat di itu mau bernyanyikan mau gacor mau mengeluarkan suara-suara khas dia sendiri tapi itu semua bahkan lebih menghasilkan kalau sampai si burung itu berkembang biak di sangkar kita sendiri ya jadi kita rawat renak-pinak di samping hobi kita tersalurkan ya dari situ juga bisa menghasilkan cuman enggak semua berjalan dengan mulus pasti ada aja kendalanya kan entah dari si pejantan yang tidak jodoh si betina yang galak ataupun yang lainnya nah disini kita akan membahas tentang kenari yang sudah berjodoh sudah bunderin sudah bikin sarang sudah mau kawin tapi enggak kunjung nelur Nah itu masalahnya dimana ada beberapa penyebab yang membuat kenari betina yang seperti itu yang sudah sudah kawin sudah bunderin tapi enggak mau nelur-nelur salah satunya dari usia jadi si usia betina itu memang kurang maafannya cuman kita yang memang menargetkan maksudnya sekian bulan saking kita pengen cepat-cepatnya produksi kita paksa dia buat segera produksi kita jemur dia rutin kita kasih ekstra puding terus kita paksa jodohin sementara sih kenari itu ya memang belum siap ya mau gimana lagi biarpun dia kawin biarpun dia bikin sarang memang usia dia itu belum maksimal ya dia nggak akan bertelur biarpun mungkin dia sudah kawin sudah berjodoh sudah bikin sarang ya karena memang faktor dia yang memang belum saatnya mau kita paksa gimana juga kalau memang dia belum saatnya yang nggak bakal bertelur jadi kita harus sabar ya kita kasih pakan kita kasih perawatan ya yang biasa aja lah yang jangan terlalu kencang juga jangan terlalu kita paksa buat dia produksi kita santai aja kita ikutin aja kita jemur biasa standar kita kasih pakan standar ya kita kasih tapi tetap kita kasih ekstra puding tapi nggak usah sampai dipaksa biar produksi juga itu salah satunya yang buat kenari sudah kawin sudah bikin sarang tapi nggak mau bertelur ya itu salah satunya jadi si kenari itu terlalu emang terlalu muda kan jadi saran saya sih jangan terlalu memaksa kenari apalagi yang tambahan jangan terlalu memaksa untuk langsung produksi kita ikutin aja yang memang mestinya gimana yang kedua dari kesalahan pakan kita sendiri jadi saking kita sayangnya sama si kenari saking kita pengen cepat dia bertelur kita salah memberi pakan ke sama si kenari sendiri ya kalau yang sering saya lihat di sini ada yang kebanyakan memberi ekstra puding ya khususnya telur puyuh telur puyuh itu memang ekstra puding yang wajib ya cuman kalau misalnya dikasih setiap hari itu juga kurang baik itu yang bisa membuat si kenari itu jadi ngelemak dan itu tuh memang macet produksi burung kalau udah ngelemak itu pengen produksi susah kita harus atasin dulu ini ngelemaknya ini biar sembuh itu gimana nah jadi di sini tuh kita tuh memberi ekstra puding sewajarnya aja lah yang saya tadi bilang kan enggak usah sampai kita ini kita kasih dia ekstra puding tiap hari juga kalau saya sendiri sih biasa buat tambahan ya buat tambahan kalau ngebuat Pak Udan yang ekstra puding telur puyuh khususnya itu tuh cukup satu minggu sekali sampai dua kali ya selebihnya saya tuh cuman pakai pakan racikan sama sayuran sayuran juga saya enggak setiap hari sayuran saya cuman mungkin bisa terhitung saya lebih sering pakai CD ya yang menurut saya itu lebih praktis ya karena saya juga memang sibuk ada kesibukan lain disamping ngurusin kenari dari kesalahan pakan ini dari ekstra puding sama dari Hai pakan terlalu kencang jadi biasa itu yang yang ngeracip pakan sendiri ya biasa ini yang khususnya yang buat ngeracip pakan sendiri ya jangan terlalu banyak negersit karena itu juga memang tidak baik itu tuh sifatnya panas untuk skenario memang skenario itu sangat sungguh sama negersit tapi jangan terlalu banyak itu yang kedua untuk yang ketiga ini yang mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya untuk semua orang juga mungkin udah hampir lah jadi yang penyebab macet produksi atau ngasih kenari itu nggak bertelur biasa dari bulu pen ya dari bulu pen si betina ataupun si jantan itu tuh biasanya yang buat bulunya lebat kalau nggak bisa disebut tipe bulu yang bab kalau nggak yang bulu tebal biasa orang-orang kita bilang bulu tebal yang nutupin kloa atau nggak yang nutupin si kelamin si kelamin burung itu sendiri ya Hai jadi itu biasa dialamin sama burung-burung yang bulunya tipe bulunya bab kalau nggak bulu tebal itu tuh biasa nutupin di pennya nggak itu si jantan ataupun si betina cara ngatasinya gimana ya itu tuh harus kita bersihkan harus kita gunting pokoknya kita buat biar si proses perkawinan itu gampang biar si sperma jantan itu gampang masuk ke kloa betina kita gunting ya kita gunting biar nggak nutup aja kita gunting perlahan kita rapihkan kita pokoknya buat segampang mungkin biar si jantan itu gampang untuk membuahi si betina nah kita buat seperti itu kalau kita sudah mengguntingnya Insya Allah semua itu nggak akan terhalang lagi dan kenari kita Insya Allah bakal berproduksi ya tapi dengan satu catatan si kenari betina nggak ngelemak makanya buat yang macet-macet produksi yang pertama poin pertama cek dulu usianya apa udah mapan atau emang udah siap atau belum kalau memang belum ya jangan terlalu dipaksa juga kita tungguin dulu sebentar ya kita sabar-sabar aja kan kita tunggu masanya yang pas kan baru kita jodohin yang kedua si betina itu posisi nggak ngelemak ya si posisi betina nggak ngelemak posisinya sehat lah pokoknya udah siap kawin nah yang ketiga pastiin si bulu-bulu dari keduanya itu maupun dari jantan atau nggak yang betina itu nggak menutup kelaminnya jadi nggak nutup si kelamin jantan ataupun betina agar si pejantan gampang dengan membuahi si betina ini khususnya yang bulu bab ya kalau nggak bulu tebal ya ini biasanya yang sering terjadi di bulu tebal emang di tipe bulu bab yang bulu tebal itu itu dibersihkan dan Insya Allah kalau emang semuanya itu sudah oke burung kita pasti bakalan produksi dan bakal bertelur dan oke gitu aja sekian tips dari saya yang sama-sama pemula sama-sama belajar intinya jangan pernah nyerah kalau emang nemuin kegagalan karena kegagalan itu adalah suatu pelajaran yang paling berharga untuk kita sendiri ya jangan pernah nyerah di dunia perkenalian jadi kalau misalnya kita memang gagal sekali udahlah katanya nggak usah ini nggak usah maksudnya kalau gagal sekali ya udahlah nggak usah putus asa ini baru gagal sekali langsung putus asa makanya nggak bisa jangan kayak gitu kita coba terus-terus dan terus Insya Allah semua pasti bakal ada manisnya lah gitu kan begitu aja video dari saya moga membantu buat temen-temen yang membutuhkan buat pada suhu-suhu para para senior silahkan monggo di koreksi jangan lupa kritik sarannya untuk komentar di bawah sukses terus buat ternaknya sukses terus buat kenarinya dan salamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax